selamat menikmati kartu IM3 bisa di MR6400 tetapi kartu IM3 saya nggak bisa ada tulisan tidak ada koneksi internet tapi di routernya ada 2 bar kayak nggak kebaca gitu padahal datanya banyak saya cek di Chrome disconnected itu settingannya dimana oke nggak kebaca Bang Andri coba di setting APN kembali atau di reset modemnya kemudian setting APN kembali yang pertama yang kedua jika paketnya berbeda dengan SIM yang pertama yang dimiliki oleh istri maka samakan paketnya jadi ada paket A paket B jadi paket datanya juga disamakan oke selain dari setting APN paket datanya juga disamakan dan pastikan kedua kartu SIM ini masih berkualitas baik terutama chipsetnya pastikan kedua kartu ini kualitasnya sama terutama chip bagian kuningan kartunya oke semoga menjawab pertanyaan yang kedua dari Bang AJ untuk Bang Tanya punya QB310S hardware versi software versi web UI seperti tapi nggak ada menu nya seperti punya abang yang perlu di upgrade software web UI nya apa dan kalau ini caranya apa oke untuk web UI dari QB310S yang pernah di review sebelumnya itu ada pada website menu tv.com di menu download jadi ada file web UI nya sudah dicentumkan disana nah silahkan di download dan mengupgrade nya masuk ke menu sistem dan upgrade oke sudah banyak yang membahas tentang bagaimana cara mengupgrade file sistem ke dalam Huawei B310S semoga membantu Bang AJ pertanyaan yang berikut dari Bang Imran untuk loading username dan password nya dapat dari mana ini untuk Orbit Pro untuk yang mengupgrade file konfigurasi silahkan bisa cek di menu download di menu tv.com jika untuk username dan password administrator nya gunakan saja user admin password admin ini syaratnya modem harus di reset dulu jadi sahabat perlu ketahui bahwa untuk mereset modem tidak berpengaruh kepada aplikasi Orbit nya untuk melihat dan membeli kota disana jadi setelah setelah registrasi kartu kartu kemudian di aktifasi aplikasi MyOrbit silahkan reset modem nya dan setting lewat browser dengan user admin password admin oke bank CJ link aplikasi log kontrol Huawei untuk aplikasi Huawei juga ada di menu download di menu tv.com dan untuk aplikasi Huawei kontrolnya ini adalah aplikasi yang berbayar sehingga jika kalau didiskusikan di kolom komentar pasti di take down oleh pengembangan aplikasi dan melanggar pedoman komunitas silahkan konsultasikan atau DM ke Instagram atau IG dari Munir TV oke jangan membahas di kolom komentar yang nanti akan melanggar pedoman komunitas Youtube itu sendiri bank CD juga dibandingkan dengan Wi-Fi Totolink N300RH oke ini berbandingan dengan mesh Wi-Fi dari Ruiji antara Ruiji dengan Totolink N300 sama-sama tembus tembok walaupun untuk kemampuan antena nya masih lebih bagus Totolink N300RH apalagi dia hanya support 2.4 GHz kemudian untuk kemudahan aplikasinya misalkan kita mengakses jarak jauh kita membutuhkan mengakses Wi-Fi kita jarak jauh maka Ruiji sangat cocok Ruiji ini Ruiji RJW 1200 dan 1200G Pro yang pernah di review ini kita bisa kontrol jarak jauh dengan menggunakan aplikasi dari Ruiji sendiri gratis seumur hidup itu yang penting dan kita juga bisa menggunakan cloud system dalam memori Ruiji nya jadi APK nya gratis kita bisa kontrol merupakan nama Wi-Fi kita merupakan password bahkan mengurangi kecepatan mendelate pengguna yang hack tertentu untuk masuk ke Wi-Fi kita jarak jauh lewat aplikasi atau APK dari Ruiji sendiri dan gratis dibandingkan dengan kita menggunakan APK yang lain di router modem yang lain ada yang berbayar oke itu untuk itu untuk pilihannya jika menggunakan Totolink N300RH daya tembus temboknya juga bagus ring Wi-Fi nya juga jauh tapi kita tidak bisa kontrol jarak jauh menggunakan APK tertentu kalau pun ada itu harus berbayar berbeda dengan Ruiji daya tembus temboknya juga bagus ring Wi-Fi nya juga jauh pernah kita review sebelumnya dan antara Ruiji dan N300 ini sama-sama jauh jadi ditanya mana yang lebih bagus keduanya sama yang pernah direviewkan untuk sahabat yang menjadi place pada Ruiji adalah kontrol jarak jauhnya jadi kita bisa menggunakan data seluler untuk masuk ke APK Ruiji dan kita bisa mematikan modem kita mematikan router Wi-Fi kita mengganti password mengganti nama Wi-Fi dan lain-lain sebagainya itu place di Ruiji oke untuk device orbit dan kartu orbit dari Vizca kalau ingat email nya terus lupa nomor nya gimana kalau lupa nomor orbit nya kita bisa cabut masukkan ke handphone dan cek ke bintang 808 untuk cek nomor atau SMS ke nomor teman kita bisa mengetahui nomor di device orbit kita dengan mudah jika lupa nomor untuk login maka ini akan sulit kita menghubungi CS untuk mengganti email sudah di video sebelumnya untuk lupa nomor dan sulit untuk masuk maka kita bisa menggunakan aplikasi My Telkomsel ini sudah ada di video sebelumnya sarat untuk masuk ke aplikasi My Telkomsel ini harus terkoneksi dengan device orbit device orbit salah satunya walaupun kita mau mengkoneksikan dengan kartu SIM dari Orbit Pro H1 dan kita gunakan di Orbit Pro H2 juga bisa kita konek ke Orbit Pro H2 bisa selama kita masih bisa terkoneksi dengan Wi-Fi dari Orbit kita bisa masuk lewat My Telkomsel oke gunakan aplikasi My Telkomsel gunakan untuk membeli kuota Orbit maupun cek apakah kuota Orbit kita masih ada atau sudah habis lewat aplikasi My Telkomsel oke pertanyaan berikut dari Bang Asat video awal pemasangan antena rancara setting serta log BTS yang mempunyai signal terbaik di video sebelumnya sudah sangat banyak bagaimana kita bisa log dengan menggunakan aplikasi Wall Control Pro kebanyakan menggunakan APK dan juga kita log band dengan software seperti di tabling MR6400 jadi brand Huawei menggunakan APK dari Huawei Control Pro brand tabling menggunakan upgrade software bisa lihat di video sebelumnya oke demikian Bang Asat kemudian Bang Cijel lagi kalau untuk traffic game dan YouTube berpengaruh di wirelessnya apa sumber internetnya keduanya sumber internetnya harus stabil terutama pingnya kalau main game kemudian wirelessnya juga harus normal dan tidak ada cacat hardware maupun softwarenya jadi untuk latensinya itu BTS nya jadi misalnya band 1 latensi yang bagus band 3 ataupun band 8 silahkan cek band frekuensi tertentu yang latensinya bagus dan gunakan untuk game dan YouTube demikian juga settingan di wirelessnya jika kita menggunakan Wifi AC atau Wifi 5 atau Wifi A6 kita bisa cek mana yang latensinya lebih bagus semua ada traceroute nya jadi semua ada router itu ada rute pengiriman bandwidth nya jadi kita bisa tes mana yang latensinya bagus kita gunakan disana mana yang jitter nya bagus yang berpengaruh pada delay pada saat kita bermain game yang bagus yang kita pakai oke Bang Cijel kemudian yang berikut TG Bang TGT mercusis MB110 M300 Orbit Star 2 kalau mercusis di pelanggan kita masih jarang digunakan banyak yang menggunakan Orbit Star 2 dari ROSE kesimpulan dari antena di area blank signal ini sebenarnya sudah banyak dibahas antena di area blank signal itu sangat berpengaruh pada router modem yang digunakan misalkan sering direkomendasikan brand dari Huawei Orbit Star 2 Orbit Pro H1 yang merupakan brand dari Huawei yang ada antenanya ada Orbit Star H1 namun tidak ada antenanya antena eksternal sehingga banyak kita rekomendasikan Orbit Star 2 walaupun kali ini sudah sedikit mahal karena di pasaran sudah tidak ada atau berkurang oke kesimpulan untuk area yang blank signal gunakan router modem yang bisa bekak dalam menerima sinyal 4G seperti rata-rata brand dari router 4G Huawei kemudian juga TP-Link TP-Link MR6500 yang pernah di review Orbit Star 2 Orbit Pro H2 bahkan Orbit Star H1 ini khusus yang internal antena antena yang digunakan yang sering direkomendasikan log periodic dari Huawei kemudian log periodic clean track kemudian grid grid potong dan grid tapeling walaupun sedikit mahal bisa juga grid lokal atau ya di grid yang pernah di review ini sangat recommended jika bisa menjangkau log periodic dari Huawei ini yang menjadi prioritas dipasangkan dengan router modem dari Huawei itu jauh lebih baik sensitivitas penerimaan sinyal M4G nya bisa diandalkan yang lain juga bisa seperti Orbit Pro H1 dan juga Orbit Max dari Soya Link itu juga sedikit peka dalam menerima sinyal M4G namun lebih peka brand-brand Huawei walaupun Soya Link sendiri menggunakan software Huawei tapi hardware nya agak sedikit berbeda Oke itu untuk kesimpulan sinyal M4G di area yang eh sulit sinyal antena yang digunakan dan router M4G yang direkomendasikan kemudian Bang Dewata link eh konektor nya sebenarnya di marketplace sudah sangat banyak atau bisa cari lewat Google karena link ketika kita kasih besoknya sudah bisa habis jadi banyak toko yang sahabat bisa cari Oke Bang Jasmine kalau tanpa halangan eh penghalang oke ini untuk rekomendasi antena jika tanpa halangan dan di bawah 10 km grid lokal ini juga sangat bagus akan tetapi kalau di atas 10 km rekomendasi masih di log periodik ke Huawei ini yang kita gunakan bahkan sampai puluhan belasan kilometer masih bisa di jangkau walaupun grid yang motong juga jauh akan tetapi sedikit lebih mahal kita lanjut lagi pertanyaan dari Bang Kevin yang mau ambil MR100 oke log periodik Huawei atau antena ekstrim 3 rekomendasi di TP-Link itu masih di MR6400 kalau MR100 KPK Anda menerima sinyal 4G nya juga masih kalah jauh dibandingkan dengan MR6400 jadi sedikit harga yang berbeda lebih baik sekalian ambil MR6400 ataupun bahkan brand dari Huawei sekali lagi rekomendasi Orbit Star 2 Orbit Pro H2 dengan antena log periodiknya oke ekstrim 3 banyak yang terkendala tidak menerima sinyal ataupun karena produksinya yang saat ini sudah banyak yang tidak terlalu berkualitas bagaimana Andri pembelian antara TP-Link dan B311 dari kalau TP-Kan sinyal sudah pasti Huawei B311 TP-Link juga bagus namun kita mau log band kita harus mengupgrade software nya dan software nya juga masih dalam tahap percobaan untuk TP-Link MR6400 dari Bang Andri cocok pakai antena outdoor apa TP-Link MR6400 di video lama kita pernah dicoba dengan Yagi Texer 185 akan tetapi akhir-akhir ini Yagi Texer 185 itu sudah hampir lenyap di pasaran kalaupun ada itu kebanyakan tidak lagi berkualitas atau banyak yang tidak rekom karena itu tetap rekomendasi ke antena grid ataupun periodik oke berikut Bang NCB biar bisa pakai Smart Fan gimana untuk all operator kita harus unlock dulu jadi sudah banyak yang unlock untuk penggunaan Smart Friend silahkan gunakan router M4G yang bundling dengan Smart Friend itu jauh lebih baik kartu SIM di Orbit Star 2 Bang minta alamat toko sekali lagi alamat toko yang kadang-kadang kita berikan sore nya sudah habis jadi silahkan searching lewat Google dan arahkan ke marketplace itu jauh lebih mudah untuk didapatkan pertanyaan berikut untuk mengaktifkan CA nya jika handphonenya belum support CA maka tidak bisa diaktifkan ini dari Bang Giga Trade eh Bang CJ Rukus Rukus ini banyak di marketplace bahkan kalau sahabat atau teman-teman menanyakan linknya ada di website Munir TV menu belanja ini adalah link referensi bukan Bang Munir yang menjual akan tetapi link referensi yang sering digunakan oleh pelanggan Munir TV yang kita referensikan di halaman website Munir TV menu belanja oke Bang CJ kemudian Bang Medel kenapa extender saya tidak ada internet padahal sudah terhubung dengan benar kronter wifi bisa dijelaskan oke untuk extender mercusis ini sebenarnya sangat bagus silahkan di reset dan di upgrade software untuk sistem yang terbaru dan dilakukan settingan kembali dan pastikan band atau channel width nya sama dan pengaturan-pengaturan lainnya kenapa extender saya tidak ada internetnya padahal sudah terhubung dengan sandi yang benar jadi cek dulu sumber internetnya apakah sudah sama-sama 2,4 GHz atau sama-sama 5 GHz namun mercusis rata-rata 2,4 GHz yang kedua upgrade sistem di mercusis sendiri jadi extender juga PD extender juga perlu di upgrade sistem yang terbaru agar bisa support sistem wifi yang terbaru pada modem router oke untuk mobile partner kalau sinyalnya tidak muncul oke cara setting untuk di networkingnya kalau mobile partner tolok ke laptop atau PC harus menggunakan laptop atau PC bukan dengan aplikasi mobile partnernya dan setting profilnya jadi beri nama profil bila perlu buat apn sekalian dan apply mudah-mudahan bisa langsung berfungsi oke untuk wifi di mobil ada 2 atau 3 video sebelumnya sudah membahas wifi dengan menggunakan modem E8372 yang modem langsung memancarkan wifi kemudian wifi dengan menggunakan router atau device dari orbit dengan menggunakan charger mobil yang langsung colok dengan kabel USB step up nya jadi link sudah ada di website modetv menu belanja juga oke cara setting access point menggunakan tabeling MR3020 bisa menggunakan HP Bang Arief jadi pertanyaan dari Bang Arief kalau pakai HP kalau nggak bisa gunakan browser yang lain misalkan masuk dengan browser Chrome ada sulit untuk masuk ganti dengan Firefox ataupun Opera di browser handphone Bang Arief oke dan Bang Ripan wifi rumahan oke ini untuk ganti speed server ini speed test atau server nya mudah saja tinggal pakai VPN terimak terimak di atas terimak terimak terimak